Halo Sase Lovers, jumpa lagi bersama saya Yoda, dan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara membuat bumbu kering kentang agar tidak menggumpal. Sase Lovers pernah membuat kering kentang, namun bumbunya menggumpal. Nah, jangan khawatir, karena dengan tips berikut ini, Sase Lovers dijamin akan membuat kering kentang dengan hasilnya maksimal. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk memasukkan kentang goreng? Jawabannya saat bumbu telah berambut. Yuk, kenali cara berikut. Yang pertama adalah masukkan minyak, dan setelah itu masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Kemudian, tumis bumbu hingga menjadi harum. Setelah itu, tambahkan daun jeruk yang telah dibuang tulangnya. Fungsi daun jeruk yang dibuang tulangnya adalah untuk memberikan aroma pada tumisan. Aduk terus bumbu sampai matang sampai berubah warna. Kemudian, kita tambahkan garam. Dan yang terakhir, kita masukkan gula merah. Setelah bumbu mengental dan warna berubah menjadi kecoklatan, langsung masukkan kentang. Aduk cepat hingga bumbu bisa melumuri kentang. Nah, sekarang Sase Lovers sudah bisa kan membuat kering kentang yang hasilnya maksimal? Jangan lupa diperhatikan di rumah ya. And also, don't forget to like, comment, share, and subscribe our YouTube channel. Bye-bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!